hai 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 mantap ini buat kontes di pamerin di pamerin Lampung Fer Lampung Per Oke Mantap selamat menikmati kita coba gali singkong usia 1 tahun 3 bulan nanam bulan 7 sekarang ini bulan 10 ini memang sengaja kita sisakan 1 batang kita akan lihat 3 usianya lebih dari 1 tahun seperti apa apakah dia masih mampu berbuah atau berapa buahnya umbinya masih bagus atau tidak kita akan lihat kondisinya nah di belakang saya ini lagi proses kita akan lihat sama-sama seperti apa nanti umbinya kita lihat singkong usia 1 tahun lebih ini pelan-pelan ini masih bersihin bayu bayi-bayi nanti kita akan cabut singkong bewi 1 Taiwan nah ini kita lihat umbinya ini belum selesai proses nyabutnya ini tingginya ada kalau 3 meter ini ah 3 lebih pak ya waduh 4 meter mungkin singkong bewi 1 Taiwan ini kita lihat bersama kita akan lihat nanti umbinya seperti apa singkong ini 1 tahun lebih ini yang besar ini menggunakan tubuh NPK singkong dari Jogosiri kemarin kita biarkan 1 batang ini usianya lebih dari 1 tahun itu yang bawah coba di korek lagi nanti jabutnya biar gak hotel ini proses korek-korek salam korek-korek petani singkong ini kayaknya pabriknya udah gak mau ya kegedean ini hatinya banyak oke kita tebang batangnya ya wah itu panjangnya tuh kita lihat lagi ayo bayok kayu sekarang kita akan cabut pelan-pelan sekarang kita akan cabut pelan-pelan kontes ini kontes ini kita bisa belunduk mana ya pucu yuk terung puas beranak mana oke oke singkong bayangin lagi biar ceritaan lagi kokoknya harus hati-hati ini ngelan singkong kayak gini nah itu pucunya itu masih ada proses penggalian kupi kayu mustia satu tau nah potong aja bawahnya ada lagi gak nah yang kesana itu arah sana nah gitu nah ini kita lihat sabat nani korak kuat wah 20 kilo yuk enek loh tuh ini ada 30 kilo ini luar biasa pokoknya pokoknya gak usah ragu-ragu pakai NPK singkong ini pupuknya NPK singkong ini karena musim kemarau kalau musim hujan lebih gede lagi karena ini musim kemarau kita coba cabut ada 30 kilo mungkin lebih babot sip Assalamualaikum Pak Amir ini singkongnya udah si jabut ada sampel satu usia satu tahun nah ini siap diluncurkan ini bubutnya mungkin 30 kilo ada karena ini musim kemarau kalau musim hujan bisa lebih jos pokoknya mantep pokoknya satu ini aja udah ada 5 kilo kayaknya tuh pokoknya sip tenang ini Pak Lambang Pak Prima ini pakai NPK singkong ini sip sip di bawah labung fair pameran lampung fair pameran lampung fair dikan bahwa infikasi itu memang jos oke hati-hati Pak Amir jalan oke sama-sama hati-hati jalan terima kasih Pak Bakin saya dari MD Musri juga di bagian agrosolution ucapkan terima kasih kepada Bapak Supyono yang telah menggunakan NPK singkong musri untuk apa namanya petani lain jangan lakukan lagi kualitas NPK singkong NPK singkong ini sudah hasilnya mungkin kamu bisa dekat sini ini hasilnya ini hasil dari buku NPK singkong sekali lagi untuk sampah tani yang lain kebetulan langsung Pak Amir datang dari Palembang dari PT Busri untuk datang ke sini meyakitkan sampah tani semuanya kawasanya agrosolution hadir dengan NPK singkongnya untuk seluruh petani Indonesia semoga petani Indonesia tetap semakin makmur ya oke mantap mantap selamat menikmati